Intro Kejaksaan Negeri Sidoarjo menahan mantan Direktur Utama PT Puspa Agro Sidoarjo, Abdul Lam Hui Budin, dan Staff Trading Heri Jamari. Keduanya diduga telah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara senilai 8,29 miliar rupiah. Kasih intelijen kejari Sidoarjo, Idam Kolit, mengatakan penahanan kedua tersangka dilakukan atas dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana pasal 2 dan 3 Juntuh 55 KUHP. Keduanya langsung ditahan di Rutan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur usai menjalani pemeriksaan. Abdul Lam Hui Budin, dan Heri Jamari terbelit kasus jual beli ikan fiktif yang dilakukan anak perusahaan PT Puspa Agro bersama CV Aneka House, senilai 8,29 miliar rupiah. Kegiatan jual beli itu juga dilakukan tidak berdasarkan uji kelayakan. Terhitung, proses jual beli ikan tersebut dilakukan sebanyak 7 kali lebih yang dimulai sejak Juni hingga November di tahun 2015. Mereka beralasan jual beli ikan tersebut untuk eksportir. Namun setelah dilakukan penelusuran ke PH Jukai, ternyata tidak ada kegiatan ekspor-impor sebagaimana dimaksud. Bahkan tempat pelelangan yang informasinya dilakukan di Trenggalek dan Lamungan juga semuanya fiktif. Kini kejadi masih mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut. Akibat perbuatannya, kedua tersangka terancam pidana minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Modusnya, ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh PT Puspa Agro dan GV Anekahos itu dilaksanakan dalam proses jual beli yang tidak ada proses uji kelayakan yang seharusnya. Jadi jual beli ikan itu diindikasikan fiktif, tapi pembayarannya terus dilakukan. Dan ini berlangsung di 2015 ya, Wak? Sampai? Dari sejak Juni 2015 sampai November 2015. Itu berapa kali? Ada sekitar 7 kali bahkan lebih proses jual beli yang kesemuanya adalah fiktif. Alasannya adalah, pejual beli ikan itu akan dilakukan untuk proses eksportif. Tapi KKKT mengecek bahwa ke lembaga yang bersangkutan, Bia Cukai misalnya, tidak ada sama sekali proses ekspor-impor itu. Maupun alasan-alasan yang dilakukan, bahwa itu dilakukan untuk tempat pelelangan di Perigi dan di Pajiran, lambungan, tapi ternyata kita cek di sana semuanya fiktif. Berarti itu modusnya pengadaan ikan dari berbagai daerah, modusnya katanya akan diekspor begitu ya, ternyata tidak ada sama sekali. Oke, saya kira bisa dipahami oleh teman-teman otawan. Terima kasih telah menonton!